Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar OTLB yang mendasari mata kuliah pengembangan dan penelitian dan pengembangan teknologi berikan Kita akan membahas konsep dasar yang sebetulnya sudah pernah Anda beroleh di awal-awal semester perkuliahan di program teknologi berikan Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang apa sih sebetulnya teknologi berikan Mungkin sudah ada di antara Anda yang sudah agak-agak lupa berkaitan dengan pemahaman konsep ini mengapa itu akan kita bahas kembali Kita akan membahas pertama dari segi secara terpisah teknologi berikan terdiri dari dua kata yaitu teknologi dan pendidikan Apa sebetulnya teknologi? Banyak orang yang menggunakan terminologi teknologi ini secara tidak tepat Teknologi dianggap sebagai sesuatu yang memiliki cangih kecangihan dalam konteks dia digital dia terkoneksi dengan internet komputer base dan lain sebagainya Apakah betul seperti itu? Mari kita bahas dari segi komposisi definisi kata teknologi Teknologi sebetulnya berasal dari kata tekne dan logos Tekne adalah serangkaian metode rasional atau kecakapan tertentu Jadi tekne semacam teknik Jadi persamaannya dari teknik Tekne atau pengetahuan tentang metode dan senang Dan kemudian ada logos ilmu pengetahuan Sehingga secara mendasar teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara Cara bagaimana melakukan sesuatu Cara bagaimana memproses sesuatu Itu teknologi Kita bisa menghadirkan beberapa definisi teknologi yang disampaikan oleh para ahli Di antaranya juga Profesor Yusuf Hadim Yarso menyampaikan bahwa Teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Prof. Yusuf Hadim Yarso Bahwa teknologi tidak hanya sekedar tentang cara Tapi bagaimana cara ini dapat meningkatkan nilai tambah Atau added value Jadi ada Added value Ada nilai tambah dari teknologi yang disampaikan Kemudian yang kedua Adalah teknologinya adalah pendidikan Sebetulnya pendidikan Atau dalam bahasa Inggris tersebut education Dan Hakikatnya berarti Mengeluarkan dan menuntun Mengeluarkan dalam artian Mengeluarkan potensi peserta didik Menuntun-menuntun ke arah yang lebih baik Sehingga Hakikat dasarnya Education Adalah Mengeluarkan potensi dan menuntun peserta didikan yang lebih baik Sedangkan Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional Pendidikan diartikan sebagai Usaha sadar dan terencana Untuk mewujudkan suasana belajar Dan proses pembelajaran Agar peserta didik secara aktif Mengembangkan potensi dirinya Untuk memiliki kekuatan spiritual Keagamaan Pengendalian diri Kepribadian Kecerdasan Akhlak mulia Serta keterampilan yang diperlukan dirinya Masyarakat, bangsa, dan negara Itu yang disampaikan oleh Undang-undang sistem pendidikan nasional Lalu Ada juga Definisi pendidikan yang disampaikan oleh John Dewey John Dewey Menganggap pendidikan adalah sebagai Proses pembentukan Kecakapan-kecakapan fundamental Secara intelektual dan emosional Ke arah alam Dan ke sesama manusia Sehingga Berdasarkan dua definisi tersebut Ketika digabungkan Teknologi pendidikan Secara umum Dapat diartikan Sebagai Suatu ilmu pengetahuan Yang mempelajari tentang cara-cara Atau tentang teknik-teknik Tentang metode-metode Bagaimana pendidikan ini dilaksanakan Bagaimana tujuan pendidikan dapat tercatat Atau Anda punya pendapat tersendiri tentang Apa itu sebetulnya teknologi pendidikan Terima kasih telah menonton!